Lalu mereka saat semua berdoa pada pemulihan Jaman sekarang semakin susah Kita perlu semakin banyak berdoa Supaya ada pahlawan-pahlawan iman di bangkit Orang-orang yang berani Orang-orang yang bukan cuma pintar Bukan cuma bergedukan Tapi berani Walaupun cuma sendiri Seperti pahlawan-pahlawan iman Berani berdiri Berani bicara Berani melawan Biasa salah satu negara bagian Di sebuah kota Setiap kali ada Mau Seperti rapat Rapat seluruh pimpinan Selalu panggil seorang pendeta Untuk berdoa Biasanya pendeta-pendeta berdoa Minta supaya Sidang berikut ini Yang akan dibuka Di berkati Pimpin dan sebagainya Tetapi hari itu Ada seorang pendeta Dia berdoa Doanya semua adalah isinya Nyaku dosa Karena kita Dalam hal ini Amerika Sudah meninggalkan Allah Berdoa Maksud dosa untuk ini Untuk itu dan sebagainya Sementara mungkin Kena terima posting tersebut Di internet Sementara dia berdoa Banyak anggota Sidang tersebut Yang mau Keluar Tidak mau Dengar dia berdoa Tetapi dia Berdoa terus Kita memerlukan Orang-orang yang seperti itu Di level-level Pimpin yang atas Tapi tidak setiap orang Yang bisa masuk Sampaikan Eh salam paling tinggi Tetapi ada Orang-orang Kristen Di sana Jangan Mereka itu berjuang Untuk kerajaan Allah juga Kita berdoa Supaya dibangkitkan Lebih banyak Pahlawan-pahlawan Iman Bagi kita Marilah Kita mulai Dari hidup sehari-hari Ada seorang Bijak berkata Seorang anak laki-laki Tidak perlu pergi ke medan perang Untuk menjadi seorang pahlawan Tapi cukup berkata Aku tidak doyan Apple Pie Ketika Apple Pie Ditawarkan kepadanya Sementara teman-temannya Ada beberapa orang Tapi kalau ini dia ambil Tidak bakal cukup dibagi Untuk semua Dia mengatakan Aku tidak doyan Apple Pie Dia mau Berkorban Padahal dia paling suka Apple Pie Supaya teman-teman yang lain Dapat Dia tidak usah Itu adalah soal pahlawan Sudah jadi dalam kehidupan sehari-hari Tidak usah melakukan hal-hal yang besar-besar Tapi di ruang makan Di dalam pergaulan Tidak punya jiwa besar Jiwa yang tidak memikirkan diri sendiri Tidak hanya mencari keuntungan buat diri sendiri Tapi suka Mendahulkan orang lain Memikirkan kepentingan orang banyak Berkorban ke orang lain Itu adalah jiwa pahlawan Perlu kita miliki Dalam diri kita Sebagai bukti bahwa kita adalah Pengibat Kristus yang sejati Kiranya Tuhan memperjelas diri Dan membuat kita Menjadi Pahlawan-pahlawan iman Amin Ya Tuhan kami mengucap syukur Karena ada orang-orang bijak Dan negarawan-negarawan yang berjiwa besar Menetapkan atau mengusulkan Dan adanya hari pahlawan Atau Memorial Day Semacam yang sedang kami rayakan Mudah hari ini di Amerika Kami hendak mengucap syukur Karena Kondisi yang baik Kesejahteraan Kesamaan hak Kebebasan beragama Limpahnya fasilitas Ibadah Alkitab dan literatur rohani Dan semua yang berguna Untuk pembinaan mental spiritual Semua adalah jasa Para kejuang yang mendamui kami Baik dalam bidang Kenegaraan Kemiliteran Kepolisian Maupun dalam bidang kegerejaan juga Ya Tuhan Kami Mau belajar menjadi orang-orang Yang tidak menikmati suatu Tidk program Tidk saja Melainkan ingat Jasa mereka Yang berjuang Untuk hal-hal kesejahteraan kami sekarang Kami mengucap syukur juga Untuk para Pahlawan Iman Para pejuang-pejuang rohani Yang melihara jalan lurus Umat Tuhan Sehingga setiap pergantian generasi Ada umat Yang setia kepada Tuhan Dan kami pun terpanggil Untuk tetap tinggal Di dalam kesetiaan Seperti itu Ya Tuhan Berilah kami suatu Konsep-konsep yang terakhir Dan memiliki Tata nilai hidup yang baik Mencintai hal-hal Yang melukur dan mengulia Lebih dari segala Kenewahan Harta benda Atau uang Dan keuntungan-keuntungan Yang sementara Berilah kami Suatu Yang punya jiwa Yang rela berkorban Jiwa besar Yang memikirkan Kepentingan orang banyak Bukan cuma memikirkan Cuma keuntungan Dini sendiri Sebab untuk Hal-hal Seperti itulah Tuhan Yesus Kristus Mati bagi kami Bahkan Dia sudah Milih teladan kami Terima kasih Tuhan Kami berdoa Mohon Tuhan Berkati kehidupan kami Sepanjang minggu kerja yang berikut Baik sebagai Kepala rumah tangga Sebagai Karyawan Di perusahaan Ataupun sebagai Ibu rumah tangga Apapun Kedudukan dan posisi kami Kami mau setia Melakukan segala sesuatu Dengan sebaik-baiknya Tuhan tolong kami Dan berkati Semua kebutuhan kami Ya Tuhan Terima kasih Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Amin Amin